Soal kasus Ferdi Sambo yang melayangkan gugatan untuk Presiden Jokowi dan Kapolri direspon oleh Kejaksaan Agung. Ferdi Sambo layangkan gugatannya itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara, PT UN, DKI Jakarta. Ia tidak terima bila dihukum dengan pemberhentian tidak dengan hormat, PT DH. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung Ketut Sumedana mengatakan pihaknya akan menyiapkan Jaksa Pengacara Negara, JPN, menyikapi gugatan Ferdi Sambo tersebut. Kalau kita, Kejagung, sebagai turut sebagai tergugat sudah pasti kami menyiapkan JPN. Tapi, kalau tidak turut sebagai tergugat, kami tinggal menunggu surat kuasa khusus dari Presiden untuk mewakili di luar maupun dalam pengadilan, kata Sumedana saat dikonfirmasi wartawan, Kamis, tanggal 29 Desember tahun 2022. Kendati demikian, kata dia, sejauh ini Kejagung masih belum menyiapkan JPN. Sebab, JPN dapat bertugas jika pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi mengeluarkan surat kuasa khusus kepada Kejagung. Belum, kita dapat mewakili pemerintah dan negara ketika diminta dengan surat kuasa khusus dari instansi atau lembaga atau pejabat terkait, kata dia. Kendati begitu, Sumedana memastikan, Kejagung Rie bakal siap jika diminta pemerintah untuk turut mewakili gugatan yang dilayangkan Ferdi Sambo tersebut. Kita menunggu saja, intinya untuk kepentingan negara dan pemerintah kami selalu siap menyiapkan JPN, kata dia. Sebelumnya, Ferdi Sambo melayangkan gugatan terhadap Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kapolri, Jenderal Polistio Sigit Prabowo hingga Presiden Ri Jokowi Dodo, Jokowi. Gugatan itu dilayangkan Ferdi Sambo ke Pengadilan Tata Usaha Negara, PT UN, DKI Jakarta. Hal itu sebagaimana tertuang dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara, SIPP, Jakarta dengan nomor register 476-G-2022, PT UN garis bawah JKT tertanggal 29 Desember 2022.